Senapan Mesin Kaliber Besar Senapan Mesin Kelas Berat Adalah senapan mesin kelas berat yang dirancang kurang lebih 3 tahun setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama. Senjata legendaris ini berhasil dirancang oleh seorang insinyur persenjataan Amerika yang sangat kompeten yakni John Moss Browning. Ia merancang senapan ini sebagai senjata multifungsi untuk segala medan pertempuran. Tetapi, sempat ada sedikit kesalahpahaman tentang larangan penggunaan senjata ini yang didasarkan pada Konvensi Genewa. Namun sebelum kita melanjutkan video ini, kami ingatkan bagi kalian yang belum subscribe untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel M2 Rifle. Sejarah awal senapan mesin mulai banyak digunakan dalam Perang Dunia Pertama. Mulai saat itu, jenis-jenis dari senapan mesin terus dikembangkan untuk mengimbangi kemajuan teknologi di masing-masing pihak yang terlibat. Pemicu dikembangkannya senapan mesin kaliber besar dimulai saat Angkatan Udara Jerman berhasil membuat pesawat tempur lapis baja Jan Kerji. Tebalnya armor yang dimiliki pesawat ini sangat kuat dan tidak mampu ditembus oleh senapan kaliber 7,62x63mm yang ada pada saat itu. Hal ini pun mendorong Komandan Pasukan Amerika, General John J. Pershing, untuk meminta sebuah senapan dengan kaliber yang lebih besar kepada Departemen Persenjataan Angkatan Darat Amerika. Kemudian, pada bulan Juli 1917, pihak Departemen Angkatan Darat Amerika menunjuk seorang insinyur persenjataan Amerika John Moses Browning untuk mulai mendesain ulang senapan mesin Browning M1917 yang pernah dibuatnya agar mampu menggunakan amunisi kaliber yang lebih besar. Prototipe pertama senapan ini mulai diuji coba pada tanggal 15 Oktober 1918 dengan hasil yang belum memuaskan, karena hanya mampu menembak kurang dari 500 putaran per menit dengan kecepatan 700 meter per detik. Sehingga, perlu dilakukan revisi kembali untuk meningkatkan efektivitasnya. Pada saat senapan ini direvisi, pihak sekutu ternyata berhasil menyita beberapa senapan anti-tank milik Jerman. Salah satunya adalah senapan mesin Gower 1918 beserta amunisinya. Tak menyanyiakan aset tersebut, John Browning dibantu oleh Fried Timors mulai mempelajari dan meningkatkan senapan rancangannya berdasarkan senjata tersebut. Mereka pun berhasil meningkatkan prototipe kedua Browning M1922 kaliber 50 yang memiliki kecepatan tembakan mencapai 840 meter per detik di atas kecepatan senapan mesin buatan Jerman yang mereka pelajari. Kemudian, senapan ini digunakan secara eksperimental dari tahun 1921 sampai 1937. Setelah meninggalnya sang kreator John M. Browning pada tahun 1926, senapan ini mulai dipelajari oleh SH Green untuk peningkatan kebutuhan militer dengan menggunakan komponen-komponen lain yang berbeda sehingga dapat diaplikasikan menjadi 7 jenis senapan mesin kaliber 50 sesuai dengan kebutuhannya. Setelah itu, berkedukungan dari Angkatan Laut Amerika, perusahaan Kohl juga mulai memproduksi beberapa prototipe senapan mesin Browning dan secara resmi, M2 Browning mulai diproduksi secara massal pada tahun 1933 oleh pabrikan Kohl dan untuk saat ini masih diproduksi oleh pabrikan FN Hurstall, General Dynamics, dan Ohio Ordnance World Incorporated. Untuk dimensinya sendiri, M2 Browning memiliki masa seberat 38 kg dengan panjang barel 1143 mm dan panjang keseluruhan mencapai 1654 mm. Pada dasarnya, ada 4 versi untuk menggolongkan senapan ini. Pada versi awal, senapan ini menggunakan pendingin air secara konsisten dengan tembakan rata-rata 450-600 putaran. Kemudian pada versi M2 Heavy Barrel, menggunakan pendingin udara dengan kecepatan tembakan 450-575 putaran. Dilanjut versi M2IN atau antipesawat yang memiliki kecepatan tembakan 750-850 putaran dan ditingkatkan ke versi M3 dengan kecepatan tembakan mencapai 1200 putaran. Semua varian senapan ini menggunakan magasin tiba sabu yang ditembakkan dari bolt tertutup. Prinsip pengoperasiannya menggunakan short recoil atau langkah pendek untuk menembakkan peluru kali ber-12,7 x 99 mm atau yang lebih umum disebut 50 BMG. Pada range kecepatan tembakan yang mampu dicapai senapan ini antara 750-850 putaran per menit. Ia mampu memuntahkan proyektil dengan kecepatan 840 meter per detik dengan jarak tembak efektif sejauh 1830 meter. Perlu diketahui bahwa ada beberapa jenis amunisi standar yang digunakan pada senapan M2 Proning selama masa Perang Dunia Kedua hingga Perang Vietnam. Amunisi standar yang digunakan yakni armor persing serta jenis amunisi yang meninggalkan gelatan cahaya dan berguna untuk mendeteksi serangan pada target musuh yaitu armor persing incendiary atau api dan armor persing incendiary treasure atau apit. Semua amunisi tersebut adalah kaliber 50 BMG yang mampu melubangi pelat baja setebal 22 mm pada jarak 91 meter. Untuk penggunaan berbasis darat, ia menggunakan aksesoris berupa tripod seberat 20 kg sehingga total pada konfigurasi ini seberat 58 kg. Pada pegangan belakangnya, M2 Proning mempunyai bentuk V-shape yang dapat dipegang secara kuat dengan kedua tangan untuk tujuan penggunaan yang lebih efektif. Kemudian pada bagian pelatuknya, berupa butterfly trigger yang berada di tengah-tengah antara kedua handle. Dalam versi terbaru senapan ini, pelatuk versi lama butterfly trigger diganti dengan saklar model tekan dan mirip seperti tombol clicker yang terpasang di kedua handle. Pada pemilihan mekanisme mode tembakan, terbagi menjadi dua mode, yakni mode full otomatis dan mode single shot. Sehingga senapan ini tidak seperti kebanyakan senapan mesin lainnya yang terdapat mode safety. Serta untuk menghindari tembakan yang tidak disengaja, kebanyakan pengguna M2 versi lama yang salah paham dengan kelemahan tersebut biasanya akan improve dengan menyelipkan selongsong bekas peluru untuk mengganjal pelatuk agar meminimalisir terjadinya tembakan yang tidak disengaja. Tetapi, terjadi sedikit kesalahpahaman dengan penggunaan M2 Browning selama Perang Dunia Kedua merujuk pada Konvensi Genewa dengan kabar yang beredar saat itu bahwa senapan ini ilegal untuk digunakan melawan personil musuh karena terkesan tidak manusiawi. Padahal pada kenyataannya, tidak ada ketentuan yang tertuang pada Konvensi Genewa yang menafsirkan melarang penggunaan senapan ini untuk melawan personil. Namun, memang pada prakteknya jika senapan ini dipakai untuk menembak personil terbilang rugi dari segi amunisinya karena dengan kali berbesar yang dimiliki, ia mampu digunakan sebagai senapan penghancur pesawat, tank kelas ringan, dan artileri darat yang lain. Sehingga, fungsi utama senapan ini memang bukan untuk menembak personil melainkan lebih diperuntukkan untuk melumpuhkan peralatan musuh saja. Tercatat, senapan mesin kelas berat M2 Browning masih terus dikembangkan dan digunakan hingga sekarang oleh banyak negara, terutama negara-negara yang tergabung dalam aliansi NATO. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!